Hey guys, balik lagi di channel kefkpik dan di video ini gue akan jalan-jalan sore ke kota Ngasmarang Oke guys, jadi sesuai dengan janji gue minggu lalu bahwa gue akan membawa motor yang ada suaranya jadi di video kali ini gue membawa motor yang ada suaranya ya guys, walaupun ini hanya motor pbf dan motor komplik ya guys dan kali ini gue start dari jalan roto joya timur ya guys kemudian nanti gue akan velok kiri ini lalu kanan menuju jalan sanudin jadi gue akan sempatan ini guys, sepanjang nomornya gue ambil kanan ya guys oke, ini sudah sampai di jalan sanudin ya guys nanti gue skip saja karena lumayan macet ya guys jadi ini gue akan overtake oke, sepanjang jalan ini masih jalan sanudin ya guys jika lurus nanti akan tebusnya ke kota guys kebetulan ini hari minggu ya guys jadi untuk jalanannya tidak terlalu rame guys disini ada jalan sedikit rusak kalau sore disini cukup rame ya guys kalau hari biasa guys karena mungkin jam pulang kerja ya guys oke, sudah sampai di rata api oke, kemudian ini sudah sampai di jalan imam gonjol ya guys gue akan ambil kanan ke arah jalan lancung oke, disini gue bawa kanan guys untuk motor yang gue pake ini memang suaranya sebenarnya sih kenceng banget ya guys kalau micnya gue dekatkan ke dekatan alpotnya tapi ini karena micnya lebih dekat dengan mesin jadi suara mesinnya lebih terdengar ya guys daripada suara kenal potnya guys jika dibandingkan dengan motor guys sebelumnya Tavario itu gue lewat tamperin ya guys tamperin ini untuk jalanannya cukup halus guys kalau saya sampai sini guys tapi ya cukup rame sih sini guys kalau sudah siang atau sore ini gue ambil overtake oke, untuk motor yang gue pake ini memang untuk 0.80 nya saja ya guys yang kenceng guys kalau 80 ke atasnya itu agak seret guys memang guys oke oke, disini ada penyebrangan oke, bisa guys guys oke, ini gue sampe kiri ya guys ke arah kampong kali guys oke, ini kita sudah sampai di kampong kali ya guys untuk jalanannya ini agak becek guys karena mungkin tadi habis hujan ya guys kalau di daerah rumah gue tadi udah hujan guys nyata di kotanya sudah basah gini ya guys untuk jalanannya guys disini cukup rame nih guys kalau gak salah nih nama jalanannya D.I. Manjaitan ya guys disini nih guys biasanya becek banget guys jalanannya guys karena kali ini gue membawa motor bebek jadi gue gak bisa kenceng-kenceng ya guys karena untuk airnya nyepret semua guys oke, ini gue akan ambil kiri ya guys ke jalan MTR Uno guys karena gue ingin ke kota lama ya guys seperti yang gue sudah bilang tadi jalan disini sepertinya ramehnya itu ketika siang dan sore ya guys sepertinya sepinya kalau waktu subuh saja guys subuh atau malam tapi malam banget ya guys oke, untuk abang izinnya gue skip saja guys karena nanti kelamaan guys oke, disini cukup sepi sih guys tapi jalanannya becek guys jadi gue gak berani kenceng-kenceng karena ini untuk ban depannya juga agak licin ya guys sebenarnya bisa sih guys gue tancap gas disini tapi karena disini juga banyak penyeberangan dan lubang-lubangnya gue gak hafal jadi gue gak berani narik gas lalu kenceng ya guys atau narik speed yang lumayan kenceng oke, ini sudah sampai di musim kota lamanya guys yang ada di depan itu guys yang warna coklat-coklat ya guys oke, ini gue ambil lurus dulu guys baru gue ambil kiri ya guys oke, saat satu sampai sini gue lewat jalur yang lurus itu ya guys yang dekat pompin disini itu guys ternyata disini juga becek guys oke, sudah dekat guys dengan kota lamanya guys oke, gue hampir saja guys single motor sebelumnya guys disini jalanannya juga cukup bampi ya guys untuk pavingnya kurang rapi guys oke, ini kita sekarang sudah sampai di kota lama ya guys kota lama ini memang tidak heran ya guys jika masuk guys banyak orang foto-foto juga guys disini guys karena ini merupakan salah satu destinasi wisata di kota semarang ya guys kota lama ini sepertinya kalau semakin lama semakin rame ya guys tapi tidak sampai tengah malam juga sih ke suramanya guys tapi gue juga tidak tahu karena gue belum pernah sampai malam di kota lama ini ya guys oke, ini sudah mulai bisa merayam guys walaupun sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya guys jika pakai motor guys untuk tempat parkirnya sepertinya juga ada banyak ya guys disini guys oke, ini sebenarnya masih bisa belok kanan sih guys untuk lihat kota lama yang sisi sebelah sana yang nantinya juga akan lewat di depannya stasiun Tawang itu ya guys tapi kali ini gue tidak lewat sana guys karena takutnya lebih macet lagi ya guys karena nanti sudah cukup macet juga tapi ini gue ambil lurus ke arah pemuda ya guys ya gue kena abang izol lagi guys oke, ini sudah jalan guys oke, sekarang masih jalan pemuda guys dan di kanan itu ada apartemennya sudah dibangun ya guys dan ada gue di sini semua di kiri itu adalah jalan gajah mata ya guys oke, gue skip langsung ke tikasa sampai segini guys oke, ini gue ambil kanan saja guys karena gue juga mau narik speed mempuk jalan ini gak sepi ya guys pemuda ini merupakan jalan yang cukup enak juga guys tapi hati-hati saja karena banyak orang menyebron juga ya guys di sini guys oke, ini gue akan ambil ke arah yang depan parakun lagi ya guys ya, kena vera lagi guys oke, ini sudah jalan guys untuk traffic lightnya atau sudah hijau oke, ini gue ambil tengah saja ya guys karena kiri pecah guys di sini biasanya waktu pagi itu sopi ya guys tapi kalau siang dan su sore ini memang biasanya rame kiri guys apalagi jika bikin ya guys oke, gue ambil kanan saja guys oke guys, kurang lebih seperti ini video gue kali ini bagi kalian yang suka video seperti ini kalian bisa klik tombol like dan subscribe thanks for watching and see you on the next video bye 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 bye